Intro Warga desa Sibargot, kecepatan Bilah Barat, Labuhan Batu, Sumatera Utara dihebohkan dengan tumbuhnya bunga langka yang memiliki nama latin Amor Pobahalus Kigas yang merupakan bunga tertinggi di dunia ini tumbuh di pekerangan rumah warga jenis bunga yang tingginya bisa mencapai 5 meter tersebut memiliki ciri khas tangkai bunga yang panjang dan kelopak bunga yang berwarna merah hati serta tongkol bunga yang berwarna kuning ini sudah mekar walaupun tidak dipagar untuk menjaga pertumbuhan bunga langka ini pemilik dan warga setempat melarang anak-anak untuk bermain di sekitar bunga tersebut salah seorang warga Lindung Sipahutar menyampaikan bunga tersebut memang sering dilihat warga tumbuh di hutan dan di lahan perkebunan sawit namun tidak pernah mencium aroma yang ditimbulkan dari bunga tersebut warga mengetahui bahwa bunga ini langka dari sosial media bunga bangkai tersebut baru berumur 15 hari dan sudah terlihat mekar serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap Jamat Bilah Barat, Muhammad Nur membenarkan bahwa salah satu warganya menemukan bunga langka yaitu bunga bangkai di pekarangan rumahnya harapannya kepada warga apabila menemukan bunga langka tumbuh di pekarangan rumah agar melaporkan ke pemerintah daerah namun awalnya ini kan maksudnya ini tidak disangka seperti ini tidak kami nyangka bahwa ini adalah bunga bunga bangkai yang langka yang dilindungi oleh pemerintah namun maaf bila memang begini kejadian bunga ini tidak ada istilahnya perlindungan dia namun di hati saya ini terus terang pak ini sekeluarga kami kami lindungi dan pemerintah disini melindungi ini jadi karena tahu dari dunia apa ini facebook apa apa rumahnya? dunia maya dunia maya maka disitulah kami terkejut bahwa ini dilindungi ya terima kasih memang benar di desa kami desa Sibargot di kecamatan Bilah Barat bunga bangkai itu tumbuh di pemukiman warga jadi ini memang sudah lama sampai tapi ini baru sampai ke telinga kita dari Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan jadi selamat menikmati